Kegiatan manajemen inspeksion yang ke-31 telah diselenggarakan oleh Berek LNG pada Kamis 7 Februari 2019. Agenda rutin tahunan yang diadakan bertepatan dengan peringatan bulan K3 nasional ini melibatkan beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut meliputi Pertamina Hulu Mahakam, Enimuara Bakau, Cefron, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT Pupukal Tim, PT KNI, Pertagas, PT KPI, PT KMI, serta PT Indominko Mandiri. Kegiatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Berek LNG untuk mengenalkan beragam produk mitra binaan Community Development atau Komdev kepada para undangan yang hadir. Tiap tamu undangan dalam kegiatan manajemen inspeksion ini mendapatkan souvenir berupa aneka cemilan yang diproduksi oleh beberapa kelompok mitra binaan Komdev Berek LNG. Di antaranya ialah Keripik Bawis dari kelompok Saputra Snack, Amplang dari kelompok Mawar Lestari, dan Abun Lele produksi kelompok barisan Gotong Royo. Selain memperkenalkan produk mitra binaannya, Berek LNG juga ingin menunjukkan komitmennya dalam membina dan memperdayakan kelompok mitra binaan melalui program Komdev yang dijalankannya. Selain menyambut positif atas kegiatan manajemen inspeksion, para undangan yang hadir juga memberikan apresiasi kepada Berek LNG yang menjadikan produk mitra binaannya sebagai souvenir. Saya dari tim Indominko Mandiri yang join bersama inspeksi di PT Bada, bersama tim di Indominko dan KNI. Kami sangat apresiasi ada beberapa sopreneur yang melibatkan dari binaan PT Bada dan isinya cukup-cukup sangat unik dan menarik, variatif juga, sehingga kami sangat apresiasi ya ada batiknya ya Pak Jen ya, juga cukup bagus dari budaya-budaya kultur dari daerah Bontang dimunculkan Pak. Saya rasa ini ya, bagus ya isinya kalau kita bayangkan ya perusahaan-perusahaan besar seperti Pupuk Kaltim, PT Bada gitu ya, berarti melakukan binaan ya untuk memproduksi produk ya yang saya rasa sangat berguna juga untuk masyarakat kita gitu, saya rasa itu. Tim Liputan, ONG TV